Wahai saudaraku, apa yang engkau banggakan di dunia ini? Bukankah apa yang engkau punya di dunia ini semuanya itu hanyalah titipan saja? Memang di dunia ini semua itu milikmu, hakmu. Tapi perlu kamu ketahui, jika engkau meninggal hartamu, dunia ini tidak akan pernah engkau bawa mati. Perlu diketahui, makanan yang di kulkas belum tentu kita yang menikmati semua. Makanan yang di kudang belum tentu kita yang menikmati semua. Uang yang kita simpan untuk beli makanan belum tentu kita yang menikmati. Jika menikmati makanan pun ini hanya sesaat dari keseharian kita, hanya melewati lidah dan kerongkongan sebentar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dirhamati Allah SWT Kita perlu sadari dan selalu ingat bahwa dunia ini hanya sementara saja. Tidaknya kita sadar bahwa dunia yang kita cari dengan susah payah ini tidak akan bisa kita bawa menuju kampung abadi kita, yaitu kampung akhirat. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara saja. Janganlah kita lalai dan tertipu seolah-olah akan hidup di dunia selamanya dengan menumpulkan dan menumpuk arta yang sangat banyak sehingga melalaikan kehidupan akhirat kita. Allah SWT berfirman yang artinya, hidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Ali Imran ayat 185 Allah juga berfirman, yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanam, tanamannya mengumumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat, nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran Surat Al-Hadid ayat 20 Jika direnungi ternyata harta kita yang sesungguhnya hanya tiga saja, selain itu bukanlah harta kita, walaupun hakikatnya itu adalah milik kita di dunia. Karena mayoritas harta sejatinya hanya kita tumpuk saja, dan bisa jadi bukan kita yang menikmati, hanya sekedar dimiliki saja atau koleksi saja. Tiga harta sejati yang kita nikmati, itu pun menikmati sementara saja, yaitu satu, makanan yang kita makan. Makanan yang di kulkas belum tentu kita yang menikmati semua. Makanan yang di gudang belum tentu kita yang menikmati semua. Uang yang kita simpan untuk beli makanan belum tentu kita yang menikmati. Tiga, menikmati makanan pun ini hanya sesaat dari keseharian kita, hanya melewati lidah dan kerongkongan sebentar saja. Dua, pakaian yang kita pakai. Termasuk sarana yang kita pakai seperti sepatu, kendaraan, serta rumah kita, ini yang kita nikmati. Akan tetapi, ini pun sementara saja, karena pakaian bisa usang sedangkan rumah akan diwariskan. Tiga, sedekah. Ini adalah harta kita yang sebenarnya, sangat berguna di akhirat gelang. Ini pun berlalu sebentar dari genggaman kita di dunia. Selebihnya, harta yang kita tumpul hakikatnya bukan harta kita. Kita tidak menikmatinya atau hanya menikmati sesaat saja. Misalnya, menumpuk harta. Rumah ada dua atau tiga yang kita nikmati, utamanya hanya satu rumah saja. Uang tabungan di bank beratus-ratusan juta atau bermilyaran juta, yang kita nikmati hanya sedikit saja. Selebihnya, kita hanya kita simpan. Punya kebun yang luas, punya toko yang besar. Hanya kita nikmati sesaat saja. Inilah yang dimasukkan hadis, harta sejatinya hanya tiga. Masyurullah SAW bersabda yang artinya, Manusia berkata, Hartaku, hartaku. Beliau bersabda, Wahai manusia, Apakah benar engkau memiliki harta? Bukankah yang engkau makan akan lenyap begitu saja? Bukankah pakaian yang engkau kenakan juga akan usah? Bukankah yang engkau sedekakan akan berlalu begitu saja? Hadis Riwayat Muslim Nomor 2958 Riwayat lain yang artinya, Hamba berkata, Harta-hartaku, Bukankah hartanya itu hanyalah tiga yang ia makan dan akan sirna? Yang ia kenakan dan akan usah? Yang ia beri yang sebenarnya harta yang ia kumpulkan? Harta selain itu akan sirna dan diberi pada orang-orang yang ditinggalkan. Hadis Riwayat Muslim Nomor 2953 Dunia memang kita butuhkan dan tidak terlarang kita mencari harta dan dunia akan tetapi harus kita tujukan untuk orientasi akhirat. Inilah sejatinya hidup di dunia itu. Jadi buat saudara dan teman-temanku semuanya ingat hidup ini hanyalah sementara jika sudah waktunya kita akan meninggalkan dunia atau harta yang meninggalkan kita. Itulah sejatinya kehidupan. Maka dari itu jangan pernah kita sombong dan jangan pernah kita angkuh. Dan jangan pernah kita lalai kepada Allah. Mari kita lakukan semuanya demi kebahagiaan kita di akhirat nanti. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi suatu pelajaran bagi kita yang masih hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.